Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo mengungkap reaksi keluarga Resti Widya, 30, wanita yang tewas di dalam lemari pakaian kamarkos di kawasan Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Rabu, 25 September 2024, malam. Usai jasad Resti ditemukan, pihak keluarga rupanya setuju melakukan otopsi dan melaporkan kasus kematian sang wanita dalam lemari karena curiga dibunuh. Jasad Resti bakal segera diotopsi oleh dokter forensik setelah tiba di kota Jambi. Pihak keluarga menyetujui setelah sampai ke Jambi dari Banten, menyetujui untuk dilaksanakan otopsi, disebutnya dilansir dari tribun Jambi. Selain itu, pihak keluarga juga membuat laporan atas kematian Resti Widya. Kasus ini ditanggani oleh Polsek Jambi Selatan di backup Jatan Ras Polresta Jambi dan Polda Jambi. Bahkan kini pihak kepolisian pun telah mengambil keterangan terhadap para saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara, TKP. Untuk keterangan saksi-saksi sudah kita ambil, ada 12 orang saksi, jika tanya. Sebelumnya, diketahui jika Resti ditemukan tewas di dalam lemari pakaian kamar kos di kawasan Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Rabu, 25 September 2024, malam. Korban Resti Widya, 30, merupakan warga serang Provinsi Banten, sebelumnya ditulis Subang, Provinsi Jawa Barat, dan salah satu penghuni kos tersebut. Korban terakhir kali dilihat oleh penghuni kos lainnya pada Selasa, 24 September 2024 malam. Hingga akhirnya saksi yang merupakan teman korban mendatangi kosan karena ponsel korban yang tak aktif. Padahal korban punya keinginan pulang kampung. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia